Masya Allah teman-teman cantik sekali jusnya dan seger cocok di musim panas ini ya teman Ayo yang suka jus merapat kesini ya teman-teman ditonton videonya ya ini sehat ini seger teman-teman Selamat pagi jumpa lagi dengan saya hari ini pagi ini hari Sabtu teman-teman Pagi ini saya mau bikin sarapan ya teman-teman biasa sarapanku apa sih ya itu jus ya teman-teman Ya nggak mesti jus juga ya hari ini memang saya pengen makan jus Bikin jus sederhana aja ya teman-teman disini di piring saya ada apa ini Ada wortel ada apel ini apel satu ya teman-teman juga ini ada tomat tiga macam aja teman-teman ya Ini apa namanya sudah nggak asing lagi di di apa ya bunda-bunda yang lagi diet yang lagi pengen sehat ya Jadi minumnya hari ini saya bikin jus yang simple ya bahannya mudah dijangkau di pasar murah meriah ini wortel Saya pakai satu aja ya wortelnya untuk satu orang Jadi sarapan pagi ini tomat wortel dan apel ya teman-teman pakai air sedikit ya Nah teman-teman cari yang buah lokal atau wortel yang lokal gitu ya biar lebih sehat Apalagi kalau yang organik ya teman-teman organik tuh lebih sehat ya teman-teman Tapi karena saya disini susah keluar ya jadi saya ya yang non-organik juga nggak apa-apa Kita cuci bersih gitu ya teman-teman pakai garam pakai-pakai soda gitu ya Oke saya mau potong-potong ya kenapa sih saya suka makan jus Kenapa sih saya suka minum jus karena saya mungkin sudah biasa kayak orang ketagihan minum kopi ya teman-teman Ya saya juga pencipta kopi suka juga dengan kopi tapi cari kopinya yang non-gula ya teman-teman Nggak pakai gula gitu ya jadi kopi pahit dibiasakan kalau minum kopi pahit itu enak gitu loh teman-teman Gimana sih kalau saya minum kopi yang manis itu nggak biasa gitu jadinya enak gitu ya Oke saya mau potong-potong ini bahannya simpel mudah dijangkau murah meriah dan ini tuh bisa bikin awet muda ya teman-teman Walaupun saya usia 51 nah sekarang saya ini usia aku ini 51 ya teman-teman jadi ya ya semua bisa tua ya teman-teman Tidak bisa dibohongin kalau kita apalagi kita kalau nggak punya uang ya Jadi ya kita berusaha untuk menjaganya dengan apa yang kita punya Jangan-jangan memaksakan ya Wow saya pengen cantik saya harus mengeluarkan uang banyak gitu Nggak mestilah teman-teman ya kita melihat kondisi kita melihat keadaan kita keuangan kita Jadi dengan herbal-herbal atau dengan buah-buahan dengan sayur-sayuran insyaallah kita bisa sehat bisa awet muda Ya teman-teman terutama itu jangan stres aja ya teman-teman Apa namanya yang penting kita sehat aja oke saya potong-potong ya teman-teman ini saya potong ini ya tomat ya tomatnya saya satu aja teman-teman ini udah saya cuci semua ya oke saya langsung masuk aja ya ini apel nggak saya nggak saya kupas ya teman-teman ini saya yang simpel-simpel aja ya dibiasakan minum jus teman-teman jadi nanti tuh enak udah kebiasaan apa lagi ya di Taiwan nih sekarang lagi musim panas ya jadi daripada kita minum-minum yang apa yang namanya minuman yang di udah instan gitu ya udah diolah itu banyak gula teman-teman dan kita pun itu nggak tahu gulanya apa gitu ya jadi untuk untuk lebih baik lah kalau aku ya memilih yang bikin sendiri dari jus jus buah gitu ya lebih sehat terus manisnya asli itu dari gulanya gulanya itu dari buah ya teman-teman ya daripada kita beli kayak di 7-11 di apa itu ya teman-teman lebih baik manisnya itu dari dari gulanya dari buah-buahan gitu ya bagus gitu kalau aku sih milihnya yang yang natural dari buah-buahan oke ini langsung masuk aja nah ini udah ya teman-teman udah saya masukin semua saya tambahkan air biasa ini airnya 300 mili ya teman-teman karena ini di blender bukan pakai juicer ya oke tinggal di blender saya blender ini sarapanku wortel apel dan tomat ya eh blender ya tuh si cantiknya sudah selesai ini goyang 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 dulu ya oke kita proses masukkan ke gelas ini ya teman-teman tuh kan ini tuh lembut banget teman-teman jadi nggak usah diperas ya nah cantik kan aku suka banget ini masih ada sisa ya ini nggak aku peras teman-teman ini lembut halus ya jadi segini ya oke teman-teman inilah hasilnya masih cantik untuk sarapan pagiku apel yang sehat tomat murah meriah dan tanpa gula tanpa madu enak banget loh teman-teman silahkan mencobanya teman-teman yang ada di Taiwan banyak sekali buah-buahan yang manis jadi berhentilah minum yang beli-beli minuman di luar yang banyak gulanya ya teman-teman ya bukan nggak sehat teman-teman tapi kalau lama-lama itu gula dikonsumsi cepet tua teman-teman dan nantinya takutnya kena diabetes ya ya tapi ya kita berdoa semoga sehat selalu di perantauan ini ya teman-teman oke mau saya cicipin dulu ya oke coba ya bismillahirrohmanirrohim hmm 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 teman-teman lah teman-teman ini tuh sehat banget seger sekali dan murah meriah ya ini kan gak pakai gula teman-teman kalau kalian suka manis tambahkan kurma teman-teman jadi jangan gula ya tambahkan kurma 4 atau 5 biji gitu jadi manis kalau saya gak ini semua cuma dari wortel tomat dan apel ya manisnya cukup 3 macam aja gak pakai manis ya kalau minum jus teman-teman dikunyah ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya bikin-bikin jus ya ditunggu jangan lupa terima kasih teman-teman sudah menonton video saya selalu saya bikin jus ngeser-ngeser jus gitu ya teman-teman di channel saya yang sederhana ini semoga kalian betah menonton dan selalu men-support saya biar saya tambah semangat bikin konten-kontennya ya teman-teman dan jangan lupa di subscribe like, komen, dan share ya teman-teman dan tunggu next videonya teman-teman ya oke semoga teman-teman disana sehat selalu bahagia selalu mudah rejeki dan semoga sukses teman-teman oke assalamualaikum bye bye bye